Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Novia Putihpama. Mengantisipasi persebaran COVID-19, protokol kesehatan terus diberlakukan ketat. Pasar yang menjadi pusat interaksi penjual dan pembeli menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Reporter Inge Dewi dan kamerawan Rahmat Aminuddin akan melaporkan dari pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan. Silahkan Inge. Ya baik Putihpama, pemirsa selama perpanjangan PSBB Transisi Pemprov DKI Jakarta semakin memperketat protokol kesehatan di sejumlah tempat, salah satunya di pasar. Nah saat ini saya sedang berada di pasar Tebet Timur Jakarta Selatan, aktivitas masyarakat di pasar ini pun sudah kembali normal. Namun saat ini para pedagang dan juga pengunjung dituntut harus selalu menggunakan masker meskipun mereka berada di dalam pasar. Para pedagang maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi sosial ataupun sanksi berupa membayar denda sebesar 250 ribu rupiah. Para pengunjung yang datapun terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu di area pintu masuk dan juga mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Demikianlah laporan saya Inge Dewi dan Rahmat Aminuddin dari Jakarta melaporkan. Terima kasih Inge. Pemirsa saksikan acara kami selanjutnya, saya Novia Putihpama, wassalamualaikum.